Pembagian bilangan pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan yang dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Kebalikan dari suatu pecahan adalah pembilang dan penyebut pada pecahan tersebut ditukar letaknya, sehingga pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Misalnya, kebalikan dari 4 per 5 adalah 5 per 4. Lalu, bagaimanakah langkah pengerjaannya pada soal? Sebagai contoh, 3 per 8 dibagi 4 per 7, sama dengan Yang pertama, kita lakukan adalah kita tulis 3 per 8 3 per 8 Kemudian, dikali Kita perhatikan, 4 per 7 kita balikan menjadi 7 per 4 Sama dengan 3 kita kalikan dengan 7 Per 8 kita kalikan dengan 4 Selanjutnya, 3 dikali 7 hasilnya 21 Per 8 dikali 4 hasilnya 32 Jadi, 3 per 8 dibagi 4 per 7, sama dengan 21 per 32 Contoh selanjutnya 3 per 10 dibagi 3 per 8, sama dengan Kita tuliskan 3 per 10 Dikali 3 per 8 kita balikan menjadi 8 per 3 Sama dengan 3 dikali 8 3 dikali 8 10 dikali 3 Sama dengan 3 dikali 8 hasilnya 24 Per 10 dikali 3 hasilnya 30 Kita perhatikan pecahannya 24 per 30 Bisa kita sederhanakan Cara menyederhanakannya kita bagi Dengan FPB dari 24 Dan 30 Jadi, kita tuliskan sama dengan 24 Per 30 FPB dari 24 dan 30 Adalah 6 Berarti sama-sama dibagi 6 24 Dibagi 6 hasilnya 4 Per 30 dibagi 6 hasilnya 5 4 per 5 Jadi 3 per 10 Dibagi 3 per 8 Sama dengan 4 per 5 Sekian video kita kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat Dan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!